Aduh, mama, aduh, sakit perut aku, cepat cari bantuan, cepat, aduh Aduh, Susi, suami kamu gak pulang-pulang, udah tau kamu mau ngelahirin kayak begini Mustinya tuh, suami kamu ada di samping kamu kalau udah besar kayak begitu perutnya, Susi Pusing mama, pusing Aduh, itu ada apaan sih, mamanya Susi teriak-teriak kayak begitu Bu, bu, ada apa teriak-teriak begitu, bu Ya ampun, perutnya si Susi gede amat, kayaknya mah udah mau keluar itu anaknya, bu Kenapa gak dibawa ke rumah sakit aja sih Bu, bu, dengerin saya, bu Itu, si Susi bawa aja ke rumah sakit sekarang ya, udah kesakitan itu Udah mau berojol anaknya, bu Ya, denger gak sih saya ngomong, bu Ya udah, pak, tolong panggilin ambulannya dong, pak Saya gak punya nomor telpon ambulannya, pak Tolongin saya ya, pak Aduh, mama, buruan mama Ini sakitnya udah gak tahan, mama Aku udah gak kuat lagi, mama Sabar, Susi, sabar Emangnya mama lagi santai apa ya? Ini mama juga lagi nolongin kamu Kamunya jangan teriak-teriak kayak begitu, Susi Sabar Aduh, aku juga gak ada nomor ambulan lagi Sebentar ya, ibu Saya tanya orang dulu nih nomor ambulannya, bu Aduh, aduh, bisa kayak begitu ya Oh iya, si Tommy Si Tommy pasti punya nomor ambulannya Tapi si Tommy lagi ada di rumah apa enggak ya? Ah, ke rumah si Tommy aja lah sekarang Aduh, ada-ada aja ya Woi, papa Lihat tuh Layangan aku lebih tinggi dari punya papa Papa liat gak sih? Aduh, si Tommy ya Lihat yang benar, Tommy Layangan papa lebih tinggi Kamu liatnya pake mata kan? Takutnya liatnya pake hidung Si papa ya Orangnya kayak begitu Tuh, kalau kalah gak pernah mau ngaku Gak mau lagi ah main sama papa layang-layang kayak begini Aduh, Tommy Tommy, kamu punya nomor ambulan gak, Tommy? Pak RT minta dong Kalau ada, cepetan sini kasih Pak RT, Tommy Penting banget ini loh, Tommy Pak RT Pak RT kan baru ganti iPhone 15 Jadi, nomor-nomor pada hilang semua tuh Foto-foto Pak RT juga yang ganteng-ganteng pada hilang, Tommy Aduh, Pak RT mah pusing Ya elah, yaudah kalau mau saya cariin nomornya Ini Pak RT pegangin dulu layangan saya Saya gak bisa megang handphone sambil main layangan kayak begini Pak RT Bentar, bentar ya Ini saya lagi cari dulu ya Nomor ambulan ya Bentar ya Ambulan Eh, Pak RT Emang siapa sih yang sakit Pak RT? Sakit apaan orangnya sampai panggil-panggil ambulan? Emangnya dibawa ke klinik gak bisa apa ya Pak RT? Si Susi, tau gak si Susi Udah mau lahiran Perutnya gede banget Tommy Sekarang lagi teriak-teriak no di rumahnya Emangnya juga lagi pusing tuh di rumahnya tuh Kalau gak percaya, lihat sendiri kesono no Apa? Pak RT serius? Si Susi yang cakep itu udah mau lahiran Ya ampun Kemana itu suaminya? Aduh, kasihan amat si Susi Pak RT Oh, si Susi ya Mantan kamu itu kan Tommy Yang kamu diputusin gara-gara jemput dia tuh Pake sepeda di rumahnya Dia mamaterai tau Tommy Kamu emangnya gak sakit hat? Nanti, ih kalau papa mau jadi kamu mah udah sakit hati Iya kan? Apalagi diputusin pas lagi sayang-sayangnya Hehehe Ya, yaudah Yaudah Pak RT Saya ke rumahnya si Susi aja deh Nanti biar saya aja yang telpon ambulannya Aduh, kasihan amat si Susi ya Dapet suami gak perhatian amat sama dia ya Hei Tommy Ini gimana layangannya Tommy? Main pergi-pergi aja Ini layangannya Pak RT lepasin aja ya Boleh gak? Aduh, Susi Aduh, Susi Aku kira Kamu dapat suami yang baik Gak taunya Kamu udah mau lahiran Tapi Suami kamu Malah gak ada di samping kamu Aduh, kasihan amat ya kamu Susi Aduh, Mama Mana ambulannya, Mama Kenapa ambulannya gak dateng-dateng, Mama Perut Susi Perut Susi udah ngetahan ini, Mama Aduh, Mama jadi pusing Ini Pak RT kemana sih? Kok malah hilang kayak begini? Katanya Tadi Pak RT mau panggilin ambulan Tapi sampai sekarang gak balik-balik kesini Pak RT-nya Susi Kepala Mama juga mau pecah ini Susi 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 Aduh, ini Pak RT bener apa enggak sih? Takutnya Pak RT cuma bercanda doang lagi Aduh, Susi Susi Waduh Iya loh Susi ya ampun perutnya gede amat Itu kamu hamilnya berapa bulan itu Susi? Suami kamu juga kemana sekarang Susi? Hei Tommy Ngapain kamu kesini? Si Susi kan udah bilang dia gak cinta sama kamu Tommy Si Susi tuh udah punya suami, tau gak Tommy? Yaelah si Tante Siapa yang mau deketin si Susi Tante? Saya kesini tuh mau tolongin si Susi, tau gak? Ini saya mau panggil ambulan Mau gak saya tolongin? Bohong Kamu bohong kan? Pasti kamu kesini tuh pengen ngeliat si Susi kan? Emangnya Tante gak tau apa? Tante sering ngeliat kamu lewat depan rumah Tante Kamu sering ngeliatin si Susi kan? Kalau si Susi lagi nyapu di depan Iya kan Tommy? Ayo ngaku kamu Aduh si Mama Mama ngomong apaan sih? Si Tommy udah baik mau bantuin aku Kenapa si Tommy malah Mama ceramahin sih? Jangan begitu lah Ma Aduh Aduh Waduh Nomor siapa nih? Kayaknya kenal nih sama nomornya Iya Halo dengan rumah sakit Ini dengan siapa ya? Ada yang bisa kami bantu Halo Halo dokter Ini Tommy Masa lupa sama saya? Saya kan panitia sunat di rumah sakit waktu itu dokter Emangnya nomor saya gak disimpen apa? Oh Iya-iya si Tommy ini ya Saya lupa simpen nomor kamu Tommy Lagian kayak penting aja nomor kamu disimpen sama saya Udah dokter Saya lagi gak mau bercanda Saya lagi serius ini Jangan ketawa-ketawa dulu ah dokter Ini tetangga saya Ada yang mau lahiran Udah mau keluar anaknya Buruan kirimin ambulan ya Jangan lama-lama Udah kesakitan banget itu dokter Waduh Mustinya tuh Kalau perut udah besar Udah musti nginep di rumah sakit Tommy Ya-ya udah Saya kesana sekarang juga ya Dekat rumah kamu kan itu Ketangga kamu kan Susi Sabar ya Susi Kak kamu Kamu bentar lagi akan dibawa ambulan Susi Kamu jangan khawatir Aku udah pasti tolongin kamu Susi Iya Terima kasih ya Tommy Walau aku udah pernah nyakitin kamu Kak Tapi Tapi kamu masih tetap baik sama aku Ya Permisi Permisi Ambulan mau lewat Minggir-minggir Aduh Rame banget ini Woy Liat ambulan lewat gak ini Masa gak dikasih lewat sih Kasih lewat dong Ambulan tuh penting Bawa orang sakit Aduh Rame amat sih Aduh Aduh Ya ampun Udah dibilangin Minggir tuh Hei dokter Kenapa saya ditinggal dokter Ya ampun Si dokter lupa kalian punya suster Woy dokter Jangan pergi sendiri dong dokter Aduh Si dokter mah kebiasaan amat sih Aduh Saking rame nya Aku mesti potong jalan lewat sini Mana ya rumahnya ya Tetangganya si Tommy Kayaknya daerah sini ya Si Tommy beneran tuh Hei Susi Itu ambulannya udah dateng Mama beres-beresin baju kamu dulu ya Buat kamu nginep di rumah sakit Ya Ya udah Cepetan mama Mama beres-beresin dulu aja baju Susi Jangan lupa Reksona buat ketek di bawah juga ya Soalnya Susi belum mandi mama Suster Suster Ini si Suster kemana sih Sus Kita udah sampe nih Sus Ayo dong keluar dong Jangan di dalam terus dong Sus Waduh Waduh Si Suster kok telpon aku sih Bukannya keluar dari mobil Malah telpon aku Hei Susi Hei Susi Hei Susi Hei Susi keluar dong dari mobil Bantu angkat pasien Mas aku sendiri yang angkat Hei Susi Hei Susi Siapa yang di dalam mobil dokter Siapa yang di dalam mobil dokter Ini saya masih di rumah sakit Kenapa sayanya ditinggal Saya udah teriak-teriak Tapi dokternya gak denger Ii si dokter mah begitu ya orangnya Iya 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 Maaf ya Suster Maaf Ih namanya juga udah tua Suster Yaudah lah Saya kesono aja Suster Tunggu di depan ya Jangan kemana-mana Saya jemput Muah Wah dokter Mau kemana dokter Itu pasiennya belum masuk ke dalam ambulan dokter Masih di dalam rumahnya dokter Mama Kenapa ambulannya pergi lagi mama Perut aku Perut aku udah gak tahan sakitnya mama Hei Tommy Kenapa ambulannya pergi lagi Tommy Kenapa si Susi gak jadi dibawa ke rumah sakit Tommy Emangnya dokternya kamu apain Sampai pergi kayak begitu Tommy Ya ampun Bisa-bisanya main pergi-pergi aja itu dokternya Saya Saya juga gak tau tante Tiba-tiba dokternya main pergi aja Saya aja kaget Udah diteriakin Kayaknya dokternya gak denger Sabar ya tante Mungkin dokternya tuh udah agak tua Jadi tuh sering begitu Sering lupa orangnya tante Ya Mana sih Suster ya Sus Suster Aduh Suster Saya minta maaf ya Suster Saya udah ninggalin Suster Saya kira Suster udah masuk ke dalam Ya maafin saya ya Yuk masuk yuk ke dalam Ya ampun dokter Saya tuh udah ngejar-ngejar dokter Tapi dokternya malah gak denger Kaki saya sampe capek tau Lain kali jangan begitu ya dokter Main tinggal-tinggalin aja Saya tuh ngejar dokter tadi sampe keringetan Baju saya basah semua tau gak Ya elah si Suster Dijemput malah sayanya dimarah-marahin Jadi kesel Yaudah lah tinggalin aja lah Capek tau sama si Suster Sayanya udah baik Malah dimarah-marahin kayak begitu Ih jadi sebel saya tau Hei dokter Yang bener aja Kok saya ditinggalin lagi Ih lama-lama capek juga sama si dokter nih Woy dokter Dokternya dikit-dikit ngambek Dikit-dikit ngambek Kata siapa dikit-dikit ngambek Dikit-dikit ngambek Ya orang ya marah lah Udah baik tapi dimarahin Eh Tommy Udah yuk itu angkat pasiennya Tommy Yuk kita berangkat ke rumah sakit Kasian itu pasiennya Udah teriak-teriak kayak begitu Ambulannya Ambulannya udah balik Susie Ayo kita berangkat ke rumah sakit Pokoknya Aku akan selalu ada di samping kamu Sampai anak kamu lahir Susie 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 Terima kasih.